Halo guys, kembali lagi di Obsidian Toys Collectable Hari ini guys, saya akan mereview dan unboxing Hot Toys Mark 42 Diecast Nah, langsung bertunggu lama-lama ini guys Langsung aja kita unboxing Nih guys, Hot Toysnya Gimana menurut kalian? Kalau menurut gue sih, gila nih Packagingnya sih, beda banget nih Mantep Langsung aja guys, kita unboxing Jadi guys Hot Toys ini menggunakan styrofoam padat nih Jadi kalau shipping bener-bener aman banget nih Dan wow, gila Aksesorisnya bener-bener banyak banget Ini worth it banget nih guys, kalau buat dibeli Gila, ini ada battle damage Ada yang enggaknya juga nih, yang cleannya Jadi ini dia guys Kalau Iron Man Belum dipasang aksesorisnya Dan ini semua Apapun aksesoris yang ada di dalam boxnya nih Dan seperti biasa nih Kalau Hot Toys kan mainan mahal tuh Makanya itu dia dapet aksesoris booknya Terus juga dapet Ini baterai sama obeng Buat ngebuka-buka Dan juga dapet kayak semacam Plastik bening ini buat Buka aksesorisnya gitu nih guys Jadi guys, aksesoris pertama tuh Dia dapet Dua headscup nih Yang satu buat Light Up Function Yang satu lagi headscup Tony Starknya sendiri Yang Tony Starknya itu yang battle damage Yang jadi ada darahnya Terus ada ruang-ruang di bukanya Terus selanjutnya dia juga dapet Masknya nih Yang satu battle damage Yang satunya versi cleannya nih Jadi dia juga dapet Dua shoulder pad gitu Yang satu tuh battle damage Nah ketunya tuh versi cleannya nih Yang versi cleannya nih Yang versi cleannya nih Die cast nih Jadi kalau bisa itu Bunyinya tuh mantap banget Dan juga berapa nih Dan ini juga ada bicep Bagian tangan kanan nih Buat gantiin Empat yang battle damage Di sini nih Jadi ini dia juga dapet Empat pasang Pelindung tangan nih Dua battle damage Dua yang clean Dan salah satunya tuh Pasti dia dapet yang Buat repulsor Yang satunya lagi tuh Buat relax Ini dia juga dapet Dua chest plate nih Yang satu battle damage Yang satunya tuh clean Dan dua-duanya ini plastik nih Selanjutnya juga dapet Lima pasang ya Yang buat di lengannya nih Dua battle damage Dua yang clean Dan satu tuh yang mengeluarkan Missile Dan yang terakhir Dia dapet Tiga pasang tangan Satu pasang Dia mengepal Untuk meninju Satu pasangnya repulsor Dan yang tadi dua itu Dia karet Dan yang terakhir ini Yang paling gue suka banget nih Kenapa gue beli fotos Iron Man Nih Karena itu ini dapet Sepasang tangan Itu yang bisa artikulasi Setiap ruas jadinya Ini mantep banget nih Kita bisa gayain Peace Dan macem-macem lagi nih Metal Mantep banget nih Wah gila Dari semua kombinasi nih Gue paling suka yang gini nih Pake roket misil Di sebah kirinya Dan battle damage Terus pake muka Headscup Tony Stub gitu Gila mantep banget nih Shoot ini tuh dipake Waktu Iron Man 3 nih guys Yang bener-bener Sering banget dipake 4-2 tuh Bener-bener Ya toko utamanya lah Gitu Jadi ini Yang terakhir nih Dia dapet Standing Dapet Stand base gitu Berbentuk seperti Hall of Armor nya Iron Man Gitu Jadi dia kayak ada Mekanisme Mekanical nya gitu Dan juga dapet Stand yang dari Besi Jadi tuh dia bisa menopang Iron Man nya untuk terbang Untuk flying pose gitu Jadi guys Masalah artikulasi nih Kalau Hotels tuh Wah Yang ditanya nih Kalau versi diecast nya Itu tuh Artikulasi nya lebih banyak Dibanding generasi yang Sebelumnya nih Yang versi plastik Versi diecast ini Diberi tambahan Seperti ada swivel Di paha Terus ada di pinggang Ada tambah-tambahannya Supaya kita tuh bisa Makan pose-pose ekstrim Tapi Kalau menurut saya sih Lebih baik untuk Disimpan Dan di museum pose aja Soalnya Bisa merusak Body Atau bisa tergores gitu Jadi Kalau buat Pose-pose ekstrim tuh Hanya untuk Fotografer aja 10-15 menit aja Saya aja Jangan lupa Kalau Iron Man Mark Bodo ini Dia ada flaps di belakangnya Jangan lupa Jadi guys Ini tuh figure Overall keren banget Makanya gue beli Dulu di 2014 Jadi tuh Ini rilisan 2014 ya Gue beli awal-awal banget Bener-bener Oh Apa ya Bener-bener baru dari Usang Tami kan lah Kecim bau Pastinya gila Mantep banget Dan ini tuh Iron Man ikonik banget Menurut gue Karena dia tuh Partnya datang satu-satu Dari gaul dipanggil Itu sama si Tony Sam Kalau kalian nemu Di pasaran gitu Dari kesini Bener Autoblick Nah sekian Dari video saya Please share Comment, like Dan jangan lupa Subscribe Dari Dari